Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia, kuasa atas segala kekuatan musuh, demikianlah tajuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Chris. Mari kita melihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu. Perkataan kuasa dirujuk sebanyak dua kali dalam ayat Injil di atas. Tetapi, kedua-dua rujukan itu tidak bermaksudkan perkara yang sama. Dalam rujukan yang pertama, di mana ia berkata, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu. Ia diterjemahkan daripada bahasa Yunani, esauzia, yang bermaksudkan kuasa. Rujukan yang kedua pula adalah daripada dunamis, iaitu bahasa Yunani, yang bermaksudkan kekuatan, keupayaan atau pengerjaan. Yesus memberi kita kuasa mutlak ke atas kekuatan, keupayaan atau kerja musuh. Terdapat perbezaan di antara kuasa dan keupayaan. Mari kita ambil presiden negara kamu sebagai contoh. Dia sendiri tidak dapat mengalahkan sekumpulan tentera negaranya. Tetapi, dia mempunyai kuasa kerajaan di belakangnya. Apabila dia mengeluarkan perintah dan kawalan yang tertinggi ke atas angkatan tenteranya, mereka perlu mematuhinya. Dengan segala senjata perang mereka, seluruh angkatan bersenjata itu berada di bawah perintah presiden. Apabila dia memberi arahan, mereka wajib patuh. Mereka mempunyai kekuatan, kemampuan atau bahan. Tetapi presiden mempunyai kuasa. Kuasa itu mengubah segala-galanya. Tidak kira berapa banyak kuasa atau kekuatan yang digunakan atau dikumpulkan oleh musuh, tidak ada bezanya, saudara-saudari. Kamu telah diberikan kuasa ke atas dia dalam nama Yesus. Alkitab mengatakan namanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini sahaja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesos 1 ayat yang ke-21. Haleluya. Apabila Yesus yang sama ini memberitahu kamu bahawa tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu. Kamu patut percaya dan bertindak dengan sewajarnya. Bacakan apa yang dia katakan kepada kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku dan kamu telah mengalahkan mereka. Kerana dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Sungguh hebat berita ini. Sebab itulah pemazmur mengesahkan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku kepada siapakah aku harus takut. Tuhan adalah kekuatan hidupku kepada siapakah aku harus gentar. Di dalam mazmur 27 ayat yang ke-1. Tidak ada apa-apa yang kamu perlu takut dalam hidup ini. Kuasai dan memerintahlah dalam nama Yesus setiap hari. Haleluya. Mari saudara-saudari kita sama-sama membuat pengakuan. Kuasaku dalam Kristus adalah sempurna dan mutlak. Tiada kejahatan, iblis atau kegelapan dapat melawannya. Aku didudukkan bersama dengan Kristus jauh melebihi kerajaan, penguasa dan segala sesuatu yang berkaitan dengan syaitan. Aku berkuasa dan memerintah ke atas keadaan. Haleluya. Sebagai renungan tambahan, kita boleh melihat di dalam Matthew 28 ayat yang ke-18 hingga 20 dan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 dan 10. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kami percaya, saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku. Bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya. Sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan, atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akun Facebook kami atau email kami di TNI.msia.gmail.com Sekali lagi, TNI.msia.gmail.com Tuhan berkati Anda semua.